Belakangnya tuh banyak yang suka tanya sama aku Sesudah pemilu, sudah Februari Sesudah tanggal 14 Mbak Uni, gimana sih Nanti masa depan demokrasi Gimana media Pada pemerintahan berikutnya Sesudah Kita tahu Kuitkown memenangkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Gimana, khawatir gak Gitu ya Lalu, dan gak cuma satu yang nanya Banyak, saya jawabnya adalah Karena pernah jadi jurnalis Pemerintahan di era Orde Baru Dimana seorang mayor, namanya Mayor Panggih Dispen Angkatan Darat Itu bisa nelpon Pemerintahan langsung Untuk minta Yang ini jangan diberitakan, yang itu Boleh, yang ini tolong enggak Jadi binder Dan dead, belakangan di era Reformasi kan general aja kita lawan Terutama ya Nah gak tahu nih, sesudah Tanggal 20 Oktober situasi seperti apa Tapi saya pernah hidup di era itu Dan saya yakin teman-teman saya jurnalis Yang pernah hidup di era itu Itu lebih Siap untuk worst scenario Ya Seperti apa Ya kemarin Makanya kemarin Saya katakan Di twitter saya Unilubis Bahwa Ketika TAP MPR Tentang Soeharto Terutama yang menyangkut KKN-nya Meskipun ada ikutan yang Soekarno dan Gusur ya Tetapi Saya menunggu kuat Bahwa sebetulnya ini adalah Soeharto Ya Maka Hari itu juga Reformasi Mei 1998 Resmi berhenti Karena kalau adik-adik ini Riset Salah satu dari agenda reformasi Yang membuat ribuan Mahasiswa bersama Civil Society Menduduki gedung kura-kura Dimulai dari tanggal 19 20 18 19 20 Mei 1998 Itu salah satu agendanya adalah KKN Soeharto Yang tidak pernah memang secara serius Dibawa ke pengadilan Secara hukum Saya rasa itu ada unsur kesengajaan In the spirit of bahasa Jawa Mikul Dur Mendemjeru Karena yang menuruskan Soeharto Kan sampai detik ini juga Orang-orang Soeharto Ada di sekitar kekuasaan Ada Pak Wiranto Yang notabene pada saat itu Di Istana Bidato Mengatakan bahwa Apa namanya Mengawal transisi Dari Soeharto ke B.J. Habibi Dan segala Jadi Dari segi Dari segi itu Mengkhawatirkan Ya Dan Pencaputan TAP MPR itu Itu adalah Strong warning Harusnya ini menjadi Peringatan yang Tidak kalah daruratnya Dibandingkan dengan Peringatan darurat Yang kita sama-sama Saya waktu itu datang DPR juga 22 Depan DPR Kan ditutup ya 22 Agustus ya Itu satu Kedua Nah ini saya Mau baca data nih Karena Kemerdekaan PERS Dan berpendapat Itu salah satu Esensi penting Dari demokrasi Kalau tadi Bibip mengutip Apa Ekonomis Indonesia Saya mengutip Sumber resmi Dari pemerintah Yang disampaikan Juni 2024 Hasil riset Indeks demokrasi Indonesia Mesti baca ya Soalnya sekarang Sudah ada kantor Komunikasi Istana Presiden Yang Memonitor Semua media Kalau salah Harus di Take down Kalau tidak baca ya Jadi Kemen Polhukam Merilis Indeks demokrasi Indonesia 2023 Dirilisnya itu Juni 2024 Capaiannya 79,51 Termasuk dalam Kategori Performa demokrasi Sedang Skor 60-80 Penurunan Capaian Indeks demokrasi Indonesia ini Juga terjadi Tingkat pusat Dan provinsi Dan Why Ini yang Ngomong Kemen Polhukam ya Deputinya Penyebab utama Terjadi penurunan Capaian Indeks demokrasi Indonesia Dikarenakan Meningkatnya Hambatan Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Dan Kemerdekaan Pers Dia Dinilai juga Sebagian penurunan Capaian Ini disebabkan Karena adanya Pemilu 2024 Dan Aji Reporter Apa namanya Sans Frontier Without Brothers Juga mengatakan Indonesia itu Indeks Kemerdekaan Persnya Itu stagnan Cenderung Di tengah-tengah Partially free Ya Bukan Bukan free lagi Sebelumnya Kita sudah Pernah mengalami Sudah Sudah Reformasi Itu free One of the Freest Country in the world Yang kebebasan Kita cuma kalah Sama Scandinavian country Yang always Free ya Nah jadi Saya ingin menutup Dengan mengatakan Bahwa Yes Indeks demokrasi Apa namanya Demokrasi Backsliding Tadi dikatakan Dan salah satunya Adalah Karena Menurunnya Kebebasan pers Kebebasan berpendapat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video